Al-Fatihah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi Wa mawalah amma ba'duh Kau muslimin yang dirahmati oleh Allah SWT Puji syukur kita Sentiasa kita ucapkan kepada Allah SWT Karena Allah SWT masih memberikan kepada kita Kenikmatan-kenikmatan kepada kita Dan kenikmatan-kenikmatan tersebut Itu sangat banyak sekali yang telah diberikan oleh Allah SWT Kepada kita Salawat dan salam sentiasa kita ucapkan Kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW Semoga dengan kita memperbanyak salawat kita Kepada Nabi Muhammad SAW Maka Nabi SAW akan memberikan syafaat kepada kita Nanti pada hari kiamat Kau muslimin yang dirahmati oleh Allah SWT Di kesempatan sebelumnya kita sudah membahas Yaitu berkaitan dengan asal mula penciptaan jin Yaitu berkaitan dengan dalil-dalil dari Al-Quran Ataupun dari hadis Nabi SAW Tentang penciptaan-penciptaan bangsa jin ini Dalam firman Allah SWT Allah telah menyebutkan Dan dia telah menciptakan jin dari nyala api tanpa asap Kemudian dalam surah yang lain disebutkan Dan kami menciptakan jin sebelum Nabi Adam Dari api yang sangat panas Jadi memang jin ini diciptakan oleh Allah SWT Adalah dari nyala api Ataupun dari api Dan sebagaimana manusia telah diciptakan oleh Allah SWT Itu dari tanah Sebagaimana dalam sebuah hadis Rasul SAW telah menyebutkan Malaikat diciptakan dari cahaya Sedangkan jin diciptakan dari nyala api Dan kemudian Nabi Adam AS Ataupun manusia diciptakan dari api yang telah Dari apa yang telah diterangkan kepada kalian Dari apa yang telah disifatkan kepada kalian Dari Al-Quran Jadi disifatkan dalam Al-Quran manusia Diciptakan dari tanah liat Kau muslimin yang dirahmati oleh Allah SWT Kita lanjutkan pembahasan kita Yaitu hadis Yang diriwayatkan oleh Aisyah Ataupun yang telah diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasai An Aisyah ta'an Radhiallahu anha An Rasulullah SAW Kana yusalli Fa'atahu syaitan Fa'akhadahu Fasara'ahu Fa'khanaqahu Qala Rasulullah SAW Dari Aisyah Dari Aisyah radhiallahu anha Bahwasannya suatu hari Rasulullah SAW Mengerjakan Mengerjakan sholat Ya akan tapi Tiba-tiba syaitan datang Mengganggu beliau Inilah kerjaan dari Kerjaan dari syaitan Yaitu mengganggu Manusia yang sedang mengerjakan Mengerjakan sholat Maka bukan berarti Orang yang dia mengerjakan sholat Ini tidak diganggu oleh Tidak diganggu oleh syaitan Orang yang mengerjakan sholat Ini akan Diganggu oleh syaitan Ya baik dengan Was-was dalam hatinya Ya ataupun Dia akan mengganggunya Secara Secara langsung Kemudian apa yang dilakukan Oleh Nabi SAW Ketika syaitan tersebut Mengganggu Fa'akhadahu Maka kemudian Nabi SAW Menangkapnya Memegangnya Mengambilnya Fa'akhadahu Fa'akhadahu Kemudian Membantingnya Meninjunya Seperti itu Jadi Dia berantam Seperti itu Kemudian Fa'akhadahu Dan mencekiknya Jadi setelah dibanting Kemudian dicekik oleh Rasul SAW Kemudian Nabi SAW Menyebutkan Hatta Wajatu Berdalisanihi Ala yadi Sampai-sampai Ya aku Merasakan Dinginnya Dingin lidahnya Di tanganku Jadi Rasul SAW Memberikan penjelasan Kepada kita Bahwasnya Walaupun Syaitan Ataupun Walaupun Jin tersebut Diciptakan Dari api Akan tapi Ketika sudah Diciptakan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Menjadi makhluk Yang pertama Makhluk jin Maka dia sudah Bukan lagi Dalam bentuk Dalam bentuk Api Sama seperti Manusia Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala Menciptakan Manusia Dari tanah Ketika sudah Diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Menjadi manusia Maka sudah Tidak lagi Dalam bentuk Tanah Dan ini Yang telah Disebutkan oleh Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Jadi dari Hadis ini Jelas Jin saat ini Tidak dalam Tidak berwujud Api Sebab Jika jin Berupa api Tentu Nabi Tidak akan Merasakan Dinginnya Lidah Syaitan Tersebut Serta Di hadis Yang lain Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Telah Menyebutkan Sungguh Musuh Allah Iblis Datang Dengan Membawa Panah Api Untuk Ia Lemparkan Ke wajahku Hadis ini Dibayatkan oleh Imam Muslim Jadi Kalau memang Syaitan itu Sudah Dalam Masih Dalam Wujud Api Maka Tidak mungkin Syaitan Tersebut Itu Tidak mungkin Memerlukan Sampai Membawa Membawa Panah Api Atau Membawa Membawa Api Untuk Dilemparkan Kepada Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Karena Memang Syaitan ini Sudah Jin ini Sudah Dalam Bentuk Yang lain Maka Syaitan Masih Memerlukan Api Untuk Membakar Nabi Sallallahu Alayhi Sallallahu Alayhi Wasallam Kau Muslimin Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Ya insyaallah Pembahasan kita Akan kita lanjutkan Setelah Beberapa Jeddah Berikut ini Selamat menikmati Dan Riwayat Imam Malik Dalam Kitabnya Al-Muatta' Dia disebutkan Dari Yahya Ibn Sa'id Secara Mursal Ia berkata Ketika Rasul Allah Sallallahu Alayhi Wasallam Dalam Perjalanan Melakukan Perjalanan Isra' Wal-Mi'rad Isra' Wal-Mi'rad Tentunya Kita tidak Asing lagi Dengan Dengan Kata ini Yaitu Isra' Wal-Mi'rad Yaitu Perjalanan Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Dari Madinah Ke Masjid Al-Aqsa Kemudian dari Masjid Al-Aqsa Menuju ke Sidratil Muntaha Ataupun Menuju ke Langit Dalam Waktu Satu Malam Beliau melihat Jin Ifrit Mengejarnya Dengan Membawa Api Yang Menyala-nyala Tiap Kali Menoleh Beliau Selalu Melihatnya Malaikat Jibril Lalu Berkata Kepada Beliau Mau Kau Ajarkan Beberapa Bacaan Padamu Yang Jika Engkau Ucapkan Nisaya Akan Padam Menyala Apinya Dan Ia Akan Jatuh Tersungkur Pada Mulutnya Disini Diriwetkan oleh Imam Malik Secara Secara Mursal Kau Muslimin Yang Dirahmati Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Jadi Kalau Memang Syaitan Itu Ataupun Jin Wujudnya Masih Dalam Bentuk Nyala Api Tentunya Dia Tidak Memerlukan Lagi Membawa Api Karena Tubuhnya Saja Sudah Dalam Bentuk Api Jadi Buat Apalagi Dia Membutuhkan Api Api Yang Lain Membawa Api Di Hadis Yang Pertama Sebutkan Dia Membawa Panah Api Untuk Memanah Wajah Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Dan Lain Sebagainya Kalau Memang Jin Ini Masih Dalam Bentuk Api Tentunya Dia Tidak Akan Membawa Tidak Akan Membawa Bola Api Tersebut Konsekuensinya Secara Logis Berdasarkan Kedua Hadis Yang Terakhir Ini Adalah Jika Benar Iblis Itu Berwujud Api Mestinya Ia Tidak Perlu Lagi Membawa Panah Api Ataupun Tidak Perlu Lagi Membawa Kobaran 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 Api Komuslimin Yang Dirahmati Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Jadi Walaupun Jin Itu Diciptakan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Dari Nyala Api Tetapi Tetap Ketika Sudah Dalam Bentuk Penciptaan Bentuknya Sudah Tidak Dalam Bentuk Tidak Dalam Wujud Tidak Wujud Api Lagi Tidak Seperti Yang Digambarkan Ada Orang Yang Menggambar Jin Seperti Nyala Api Yang Dimana Mana Dia Tetap Dalam Bentuk Dalam Bentuk Api Maka Yang Seperti Ini Tidak 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 Benar Benar Adalah Jin Ini Sudah Dalam Wujud Yang Lain Tidak Dalam Wujud Api Tersebut Jadi Konsekuensinya Ketika Allah Subhanahu Wata'ala Akan Menyiksa Bangsa Jin 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 Yang Pembangkang Iblis Ataupun Syaitan Yang Membangkang Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Tetap Allah Subhanahu Wata'ala Akan Nyiksa Mereka Dengan Nyala Api Dan Mereka Semua Bangsa Jin Akan Merasakan Panasnya Api Tersebut Walaupun Mereka Diciptakan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Dari Api Tetap Mereka Akan Merasakan Panasnya Api Ketika Mereka Nantinya Disiksa Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Kenapa Karena Jin Itu Juga Makhluk Yang Mukallaf Yang Menerima Beban Beban Syariat Syariat Apa Saja Yang Disyariatkan Kepada Manusia Mereka Memiliki Memiliki Beban Sebagaimana Allah Subhanahu Wata'ala Telah Berfirin Dalam Al-Quran Wama Kholaktul Jinnah Wal Insah Illa Liyabudun Dan Tidaklah Aku Ciptakan Jin Dan Manusia Kecuali Untuk Beribadah Kepada Kepadaku Yaitu Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Jadi Jin Dan Manusia Diciptakan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Adalah Untuk Beribadah Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Makanya Kalau Ada Jin Jin Yang Mereka Jin Jin Yang Kafir Yang Dia Bermaksiat Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Itu Sama Seperti Manusia Yang Bermaksiat Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Nantinya Akan Dimasukkan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Kedalam Kedalam Neraka Dan Mereka Bangsa Jin Akan Merasakan Siksaan Tersebut Siksaan Api Neraka Tersebut Bukan Berarti Jin Diciptakan Dari Api Tentunya Tidak Akan Merasakan Panasnya Api Tersebut Tidak Demikian Mereka Juga Akan Merasakan Pedihnya Siksaan Api Neraka Tersebut Walaupun Mereka Diciptakan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Dari Dari Nyala Api Akan Tapi Mereka Sudah Dalam Bentuk Yang Lain Bukan Dalam Bentuk Api Lagi Kau Muslimin Yang Dirahmati Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Kemudian Sabda Nabi Yang Lain Sesungguhnya Syaitan Mengalir Pada Peredaran Darah Manusia Jadi Menurut Hadis ini Bila Syaitan Tetap Berwujud Api Logikanya Ataupun Akal kita Akan Mengatakan Tentunya Manusia Tersebut Akan Terbakar Jadi Kalau Memang Jin Itu Masih Dalam Kondisi Bentuk Api Ketika Berada Di Dalam Aliran Darah Manusia Tentunya Manusia Tersebut Akan Terbakar Seperti Itu Ya Kau Muslimin Yang Dirahmati Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Jadi Walaupun Jin Ya Syaitan Tersebut Diciptakan Dari Nyala Api Akan Tetapi Mereka Semua Tidak Dalam Wujud Aslinya Tidak Dalam Wujud Asli Api Tersebut Akan Tetapi Sudah Berada Sudah Berubah Kewujud Kewujud Yang Lainnya Ya Bila Ada Yang Menyatakan Bahwa Yang Dimaksud Oleh Hadis Ini Adalah Was-was Ataupun Bisikan Syaitan Maka Kita Bantah Para Ulama Bantah Para Ulama Usul Fikih Sepakat Tidak Boleh Memalingkan Perkataan Dari Makna Lahiriah nya Kecuali Jika Memang Ada Bukti Yang Menjelaskan Hal Tersebut Maka Kau Muslimin Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wata'ala Karena Memang Tidak Ada Dalil Yang Menyatakan Hadis Yang Tadi Syaitan Mengalir Di Peredaran Darah Manusia Itu Yang Dimaksud Was-was Bisikan Syaitan Karena Tidak Ada Dalil Yang Menerangkan Tentang Hal Ini Maka Dalil Tersebut Tetap Dalam Kondisi Dalam Kondisi Tersebut Tidak Boleh Dipalingkan Kemakna Kemakna Yang Lainnya Kau Muslimin Yang Dirahmati Oleh Allah Subhanahu Wata'ala InsyaAllah Akan Kita Lanjutkan Pembahasan Kita Ini Setelah Beberapa Jeddah Berikut Ini I I N Al-Fatihah Tentunya ketika jinn itu ataupun syaitan itu masih dalam wujud aslinya yaitu dalam wujud api. Kemudian mengalir dalam darah manusia tentunya manusia tersebut itu akan terbakar. Kemudian disamping itu manusia juga diciptakan oleh Allah SWT dari tanah. Dan amat mungkin disiksa dengan tanah juga. Karena kalau ada seseorang yang dia dilempar dengan tanah saja sudah merasakan sakit. Sebagaimana juga manusia juga diciptakan dari air. Dan sangat mungkin juga disiksa dengan air. Bukan berarti ketika jinn diciptakan dari api sehingga nanti dia siksaannya itu dengan siksaan yang berbeda. Tidak seperti itu. Bisa saja. Sama seperti manusia ketika manusia diciptakan oleh Allah SWT dari tanah. Juga memungkinkan untuk disiksa dengan tanah tersebut. Ataupun diciptakan dengan air. Ada kemungkinan juga dia disiksa dengan air. Namun jawaban terbaik dari pertanyaan di atas adalah dengan mengatakan bahwasannya Allah SWT itu kuasa dengan atas segala sesuatu. Allah SWT mampu melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Allah SWT. Dan kewajiban kita sebagai manusia adalah yakin. Seyakin-yakinnya bahwasannya jinn itu memang diciptakan oleh Allah SWT dari nyala api. Dan jinn ini adalah termasuk makhluk yang mukallaf. Makhluk yang mendapatkan beban syariat. Ketika manusia diwajibkan untuk mengerjakan sholat. Maka mereka juga ya dari alam jinn, dari bangsa jinn mereka juga diwajibkan untuk mengerjakan sholat. Ketika manusia diwajibkan oleh Allah SWT untuk berpuasa di bulan Ramadan. Maka begitu juga ya bangsa jinn mereka juga diwajibkan untuk berpuasa di bulan Ramadan. Ketika manusia ya diwajibkan oleh Allah SWT untuk mentauhidkan Allah SWT. Maka begitu juga dengan bangsa jinn mereka juga diwajibkan untuk mentauhidkan Allah SWT. Makanya nanti yang akan disiksa oleh Allah SWT dalam api neraka adalah manusia dan jinn. Dua makhluk ini makhluk yang mendapatkan beban syariat inilah yang akan mendapatkan siksa Allah SWT. Ketika manusia tersebut, jinn tersebut tidak taat kepada Allah SWT. Maka akan mendapatkan siksaan ataupun akan dimasukkan oleh Allah SWT ke dalam nerakanya Allah SWT. Ketika memang mereka melakukan perbuatan bermaksiat kepada Allah SWT. Mencuri, berjudi, berzina dan lain sebagainya. Maka mereka semua akan mendapat siksaan dari Allah SWT. Karena kondisi manusia dengan jinn ini sama. Kewajiban manusia dengan jinn ini sama. Sebagai ayat yang sudah kita bacakan. Wama khalaqatul jinn wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jinn dan manusia kecuali agar mereka menyembah. Agar mereka mentauhidkan Allah SWT. Jadi jinn dan manusia adalah makhluk yang mukallaf. Makhluk yang mendapatkan beban syariat. Maka ketika mereka tidak melaksanakan syariat tersebut. Maka akan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Kalau perbuatan tersebut perbuatan yang baik. Maka akan dibalas oleh Allah SWT dengan perbuatan yang baik. Apabila perbuatan tersebut adalah perbuatan yang jahat. Perbuatan yang buruk. Maka mereka semua manusia dan jinn tersebut. Akan mendapatkan balasan yang buruk pula dari Allah SWT. Tapi bagaimana kita juga harus mengetahui. Perbedaan antara jinn. Kemudian yang kedua itu ada kata syaitan. Kemudian ada iblis. Kalau jinn ini adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT dari api. Kemudian kalau dia syaitan. Syaitan ini adalah merupakan kata sifat. Sifat yang membangkang. Jadi kalau ada jinn-jinn yang membangkang. Jinn-jinn yang bermaksiat kepada Allah SWT. Maka jinn tersebut itu masuk dalam kategori syaitan. Maka kemudian kalau syaitan ini dia ada dari golongan jinn dan dari golongan manusia. Jadi kalau ada manusia yang dia bermaksiat kepada Allah SWT. Melakukan perbuatan-perbuatan yang telah diharamkan oleh Allah SWT. Maka manusia ini dia disebut dengan syaitan. Kayaknya kalau syaitan ini dia ada dari golongan jinn. Ada juga dia dari golongan-golongan manusia. Sebagaimana yang telah disebutkan oleh Allah SWT dalam surah An-Nas. Dari golongan jinn, was-was dari golongan jinn ataupun was-was dari golongan syaitan dari manusia. Syaitan dari golongan jinn ataupun syaitan dari golongan-golongan manusia. Sedangkan Iblis adalah ketuanya. Dedengkotnya dari dedengkot syaitan tersebut. Jadi syaitan ini dia di bawah komando dari Iblis. Demikian semoga apa yang kita bahas di kesempatan kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan kita bisa membedakan antara jinn, syaitan ataupun Iblis. Dan tetap mereka semua akan mendapatkan siksa dari Allah SWT. Sebagaimana manusia yang membangkang akan mendapatkan siksa dari Allah. Begitu juga dengan jinn-jinn yang membangkang kepada Allah, mereka juga akan mendapatkan siksaan dari Allah SWT. InsyaAllah akan kita lanjutkan pembahasan kita di kesempatan yang akan datang. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Ashadu Allah ilaha ila anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!